Halo, hai ketemu lagi di channel Zodiac Harian Kali ini kita berada di hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2020 Seperti apa ramalan kamu di hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2020 Untuk kondisi Zodiac kamu di hari ini seperti apa Sebelumnya sebelum kita bacakan ke 12 Zodiac Seperti biasa saya akan membacakan ramalan seseorang menurut tanggal lahir kamu Kebetulan hari ini hari Rabu tanggal 11 Maret Maka akan kita bacakan ramalan orang yang lahir di tanggal 11 Seperti apa ramalannya disini kalau bisa kita lihat Kita akan ambil 2 kartu Ada kartu Tree of Pentacles Dan kemudian ada kartu The Dead Disini untuk kamu yang lahir di tanggal 11 Sepertinya kamu harus berhati-hati Kenapa? Disini kalau bisa saya lihat dari kartu Tree of Pentacles Untuk kamu yang lahir di tanggal 11 Kok sepertinya kamu menyimpan banyak sekali persoalan di dalam hidup Yang pertama adalah Kamu terlalu berpikir berlebihan padahal belum kamu lakukan Jadi ada rasa keraguan-keraguan ketika kamu hendak melangkah maju ke depan Kemudian yang kedua rasa khawatir kamu terlalu berlebihan Sehingga kamu susah fokus untuk menentukan arah kemana dan tujuan kamu Jadi kenapa kamu kok di bulan Maret ini agak cenderung dalam tanda kutip ya maaf ya Agak sedikit sial dan banyak masalah Itu semua karena berproses dari pikiran kamu Pikiran kamu tidak bisa open-minded untuk melihat masalah sebagai suatu tantangan Sehingga setiap masalah yang datang selalu kamu ajadikan beban di dalam kehidupan kamu Sehingga sampai dengan hari ini hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2020 Kamu masih merasa terbebani oleh banyak hal Jadi solusinya adalah pelan-pelan saja memang tidak usah terlalu terburu-buru Yang penting pasti kamu harus menyelesaikan persoalanmu satu per satu Kemudian jangan ragu untuk melangkah Dan yang terpenting untuk kamu yang lahir di tanggal 11 adalah Jangan terlalu banyak mikir Ini kan kartu orang mikir ya Jangan terlalu banyak mikir Kamu harus action untuk bisa menghapus kesialan-kesialan kamu di bulan Maret tahun 2020 Oke Ini adalah ramalan kamu untuk yang lahir di tanggal 11 Di bulan Maret tahun 2020 ini Kalau untuk tanggalnya universal dari bulan Januari sampai dengan Desember Tapi kalau ramalannya adalah berlaku selama bulan Maret tahun 2020 Selanjutnya kita akan membahas ke-12 Zodiac yang akan kita mulai pembahasannya secara acak Dan buat kamu tidak usah khawatir di link deskripsi Di deskripsi bisa kamu lihat Zodiac kamu berada di urutan keberapa dan di menit keberapa Jadi tidak usah khawatir Kemudian kita akan memulai pembahasan kali ini untuk Zodiac Aquarius Seperti apa ramalan untuk Aquarius di hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2020 Ada kartu Six of Swords Dan kemudian ada kartu Five of Cups Di sini kalau bisa saya katakan Untuk kamu yang punya Zodiac Aquarius Sepertinya memang Kamu sampai dengan detik ini di hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2020 Menahan segala bentuk keinginan kamu Jadi kalau kita bahas dari sisi keuangan terlebih dahulu aja ya biar enak Dari sisi keuangan sepertinya kamu menahan sesuatu untuk membeli apa yang kamu inginkan Untuk berlaku hemat Untuk bisa meng keep and care keuangan kamu agar tidak terlalu jebol Kamu menyadari bahwa kondisi keuangan kamu sedang dalam kondisi yang kurang baik Makanya di sini untuk kamu yang punya Zodiac Aquarius Sepertinya masih setia dengan yang namanya penghematan Atau menahan segala keinginan Demi mewujudkan harapannya di tahun 2020 ini Memang kalau bisa kita lihat di awal bulan Maret ini Seorang Aquarius agak sedikit tertatih-tatih Bersusah payah Dan agak sedikit pincang dalam menjalani kehidupan di bulan Maret ini Tapi kamu pasti bisa melalui semuanya Di sini kalau bisa kita lihat ada kartu Five of Cups Yang artinya kamu sedang dalam kondisi yang memang tidak baik Sedang tertatih-tatih Sedang bersusah payah menjalani kehidupan di 3 bulan awal tahun 2020 ini Tetapi kamu masih terus berusaha untuk maju ke depan Masih tetap berusaha untuk bisa menuju kepada tujuan akhir kamu Demi harapan dan keinginan kamu agar bisa terwujud Dan mengakibatkan kamu bisa hidup bahagia Kamu pasti bisa melalui setiap persoalan yang kamu alami Memang saya akui persoalan kamu saat ini memang berat Tapi saya yakin kamu pasti mampu menyelesaikan segala persoalan kamu Sekali lagi meskipun harus tertatih-tatih Kamu harus terus maju ke depan mendayung perahu kamu Untuk sampai kepada harapan dan tujuan kamu Itu adalah gambaran secara general dan keuangan Kemudian kalau untuk secara asmara Sepertinya pasangan kamu kurang bisa memahami kamu Artinya kalau dalam kondisi kamu yang sedang tertatih-tatih Sedang berada di dalam posisi bawah Tapi pasangan kamu itu tidak bisa mengerti kamu Sehingga kamu terkadang bingung Kamu bingung mau melanjutkan kemana ini hubungan Kalau sepertinya tidak ada support dari pasangan kamu Ini memang tidak berlaku untuk semua Aquarius Tapi ada beberapa Aquarius yang mengalami hal seperti ini Di saat Aquarius sedang menahan segala keinginan Demi mewujudkan harapan untuk bisa bahagia bersama pasangan Tetapi pasangannya ini malah tidak ada support Yang ada dia malah memburu-buru Mentergesa-gesa membuat Aquarius ini menjadi orang yang giduh Sehingga dia panik dan dia menjadi salah langkah Seharusnya dalam sebuah hubungan itu Apa yang Aquarius lakukan itu pasangannya itu harus mendukung Karena Aquarius ini tipe yang bertanggung jawab Ketika dia sudah melakukan segala sesuatu Demi keinginannya atau demi untuk menikah tahun ini Ataupun tahun depan Dia tidak akan nakal dalam tanda kutip Jadi harus kamu dukung Kalau kamu punya pasangan Aquarius Bukan malah kamu menyepelekan dan malah memburu-buru dia Kasian dia Dia sudah berusaha keras Tetapi malah kamu pandang sebelah mata Jangan seperti itu Aquarius memang di tahun ini agak berat menjalani kehidupan Harus ada support Kalau tidak ada support Aquarius bisa gila, bisa stres Jadi yang terpenting di dalam hubungan Asmara Adalah saling support satu sama lain Di dalam kehidupan Asmara kamu Seorang Aquarius Ini adalah ramalan untuk Aquarius Di hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2020 Kemudian selanjutnya setelah Zodiac Aquarius Ada Zodiac Capricorn Di sini ada kartu Four of Pentacles Dan kemudian ada kartu Knight of Cup Oke, hampir mendekati harapan kamu Bisa saya katakan seperti itu Memang di hari ini Di hari Rabu Bisa kita lihat kartu Four of Pentacles Mood kamu atau suasana hati kamu itu Agak sedikit memburuk ya Sedikit memburuk Ini memang pengaruhnya banyak Bisa pengaruhnya dari internal Maupun dari eksternal Kalau dari internal mungkin Dari pola pikir kamu Dari pikiran kamu Dan dari perasaan kamu Yang mengakibatkan mood kamu itu jadi buruk Kalau dari internal mungkin dari keadaan yang terjadi Teman-teman yang kamu temui Lingkungan yang tidak kondusif Sehingga mengakibatkan mood kamu itu menjadi buruk Tetapi itu semua masih kamu analisa Apa sih penyebabnya kok suasana hati Di hari Rabu ini agak sedikit berantakan Ternyata penyebabnya adalah diri kamu sendiri Loh kok bisa diri kamu sendiri mengakibatkan Suasana hati kamu jadi buruk Karena kamu terlalu berpikir keras Untuk hal yang sebenarnya tidak perlu Artinya untuk kamu yang punya Zodiac Capricorn Di hari Rabu ini kok Sepertinya kamu terlalu berpikir Memaksakan diri kamu itu Memikirkan hal yang sebenarnya Tidak penting untuk kamu pikirkan Sehingga itu mengakibatkan mood kamu Jadi berantakan di hari Rabu ini Jadi Kamu jangan Apa ya Jangan terlalu mengkhawatirkan Atau jangan terlalu memikirkan Segala sesuatu yang belum tentu terjadi Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi nanti Tetapi kalau kamu berpikiran negatif Dan kamu terlalu khawatir Dan kamu pikirkan itu terlalu berlebihan Maka akan berdampak kepada suasana hati kamu Yang cukup berantakan di hari Rabu ini Kemudian Dari sisi keuangan Bisa kita lihat Sepertinya Memang berjalan Agak stagnan Tetapi Pemasukan terus ada Jadi walaupun berjalan Dalam tanda kutip Agak sedikit lambat ya Tidak terlalu terburu-buru Tetapi Pemasukan itu Masih akan terus ada Sampai dengan Akhir bulan Maret Tahun 2020 Nanti Jadi fluktuasinya Kadang naik Kadang turun Kadang seimbang Kadang sejajar Itu harus kamu syukuri Itu adalah bagian dari berproses kamu Untuk memperbaiki Dari sisi finansial kamu Kemudian Kalau dari sisi asmara Yang namanya Emosi dengan pasangan Setiap manusia Pasti punya Sisi emosi Masing-masing Terutama Dalam hubungan asmara Pasti kita pernah Yang namanya Emosi dengan pasangan Tetapi Capricorn Di hari Rabu ini Sepertinya Tidak bisa Meluapkan Emosinya Kepada pasangan Sehingga Ketika Capricorn ini Emosi Maka Emosinya itu Dipendam sendirian Sehingga Membuat Capricorn Agak sedikit Terbebani Dalam urusan Asmara Oke Ini adalah Ramalan untuk Zodiac Capricorn Di hari Rabu Tanggal 11 Maret Tahun 2020 Selanjutnya Untuk kamu yang punya Zodiac Lea Atau Leo Ada kartun The Hermit Dan ada Kartun The Tower Oke Kamu harus waspada ya Kenapa Kenapa saya katakan Leo harus waspada Di hari Rabu ini Sepertinya Untuk kamu yang punya Zodiac Leo Memang Segala sesuatunya itu Tidak Bakalan berjalan Sesuai dengan Yang kamu rencanakan Jadi kamu punya Rencana Tapi dalam Implementasinya Itu tidak Semua rencana Kamu itu Bisa terwujud Jadi kamu harus Berbesar hati Ketika Segala sesuatunya ini Tidak sesuai Dengan keinginan kamu Tidak sesuai dengan Perkiraan kamu Tapi tidak apa-apa Walaupun Setidak sesuai dengan Rencana kamu Tidak sesuai dengan Perkiraan kamu Tapi harus kamu Coba lagi Untuk Merencanakan ulang Evaluasi Apa yang salah Dan harus Kamu coba lagi Jangan takut Salah Orang salah itu Wajar Salah untuk belajar Kalau Kita tidak Mengalami kesalahan Bagaimana kita Mau belajar Pokoknya Kamu melakukan Kesalahan Oke Tapi harus kamu Coba lagi Kamu pasti bisa Untuk melakukan Itu semua Jadi walaupun Rencana kamu Saat ini Tidak sesuai Dengan harapan kamu Harus kamu Evaluasi Dan harus Kamu coba lagi Mungkin Di percobaan Kamu yang ini Kamu akan berhasil Mewujudkan Rencana kamu Terus kemudian Di sisi lain Kamu juga Jangan terlalu nyaman Dengan yang namanya Rasa sedih Dengan yang namanya Rasa kecewa Karena Karena Kalau kamu terlalu Nyaman Dengan rasa sedih Karena kegagalan Dari rencana Kamu Maka kamu Tidak bisa Untuk melangkah Maju ke depan Karena kamu Terlalu nyaman Dengan rasa Sedih Kamu Ini tidak boleh Terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Untuk sisi General Seorang Leo Kalau dari Sisi keuangan Hampir sama Dengan hari Senin dan Selasa kemarin Masih cukup Stabil Tidak ada Hal-hal Yang harus Dihawatirkan Yang terpenting Adalah ketika Kamu punya banyak rezeki Kamu harus tetap Berbagi dengan Sesama kamu Kemudian Kalau dari sisi asmara Komunikasi dengan pasangan Sudah mulai membaik Meskipun ada Beberapa hal-hal Yang menjengkelkan Dari Seorang Leo Terhadap pasangannya Itu adalah hal yang wajar Itu adalah Bumbu-bumbu Dalam hubungan asmara Sehingga Tidak terlalu Dihawatirkanlah Dalam urusan asmara Seorang Leo Di hari Rabu Tanggal 11 Maret Tahun 2020 Selanjutnya Untuk kamu yang punya Zodiac Aries Disini ada kartu Ace of Wands Dan kemudian Ada kartu King of Pentacles Apa yang terjadi Dengan Aries Di hari Rabu Ini sebenarnya Terlalu khawatir Yang terlalu tinggi Kenapa bisa saya katakan Khawatir yang terlalu tinggi Karena Aries Itu berpikirnya Ingin segera berhasil Untuk membuktikan Kepada orang-orang Di sekitarnya Sehingga terlalu menciptakan Rasa kekhawatiran Akan sebuah kegagalan Maka itu Untuk kamu yang punya Zodiac Aries Di hari Rabu ini Usahakan Untuk Jangan terlalu khawatir Untuk melangkah maju Sedikit-sedikit Kamu lalui Proses Atau fase Dalam kehidupan kamu Itu Justru lebih baik Sedikit-sedikit Tapi pasti Itu lebih baik Daripada Apa ya Daripada kamu terlalu Memaksakan Tapi pada akhirnya Nanti kamu tertekan Ini malah Tidak akan baik Buat kamu Jadi Walaupun sedikit-sedikit Meskipun tidak drastis Tapi yang penting Ada progres Setiap hari Untuk melangkah Maju ke depan Ingat Di tahun 2020 ini Saya lihat Memang Aries Akan meraih Kesuksesannya Di tahun 2020 ini Mungkin sekitar 40% Aries Akan meraih Kesuksesannya Di tahun 2020 ini Kemudian Kalau dari segi Keuangan Bisa saya lihat Memang tidak terlalu Ada problem Tidak terlalu Ada masalah Dari sisi keuangan Untuk kamu yang punya Zodiac Aries Hari ini masih sama Seperti hari Selasa Yang kemarin Keinginan kamu terpenuhi Kebutuhan kamu terpenuhi Meskipun Pemasukan kamu Tidak sebanyak Yang kamu kira Tapi yang penting Selama kebutuhan Kamu terpenuhi Tercukupi Itu sudah lebih Untuk meningkatkan Rasa bersyukur kamu Kepada Sang pencipta Dari sisi asmara Bagaimana Dari sisi asmara Di hari Rabu ini Sepertinya flat Hampir sama Dengan hari Selasa Dan hari Senin Yang lalu Seperti rutinitas Hubungan asmara Kamu yang seperti Biasanya Jadi tidak terlalu Di Apa ya Tidak terlalu Di blow up Dan tidak terlalu Dihawatirkan lah Di hari Rabu Tanggal 11 Maret Tahun 2020 ini Kemudian Setelah Aries Ada Zodiac Libra Seperti apa Ramalan untuk Zodiac Libra Ada kartu 7 of Swords Kemudian ada kartu Knight of Wands Seperti apa Ramalan untuk Zodiac Libra Sepertinya Kalau bisa kita lihat Di hari Selasa Yang kemarin Libra sangatlah hebat Meskipun Meskipun ya Meskipun Dia mengorbankan dirinya Demi kebahagiaan Orang lain Tapi Libra Di hari Selasa Kemarin Patut kita apresiasi Karena Libra Punya kehebatan Untuk Membahagiakan orang lain Meskipun dirinya Sendiri tidak bahagia Kenapa itu Saya katakan hebat Karena Seberapa kecil Usahamu Yang kamu lakukan Itu berdasarkan Ketulusan hati kamu Dan itu Sangat bagus sekali Dengan Kehidupan kamu Tapi Kalau bisa Saya sarankan Usahakan hari ini Untuk bisa membuat Diri kamu Lebih bahagia lagi Karena Hari ini Kamu harus Berusaha Lebih keras lagi Karena Kamu harus Menyadari bahwa Kesuksesan itu Tidak ada yang Instant Semuanya Butuh usaha Butuh Pengorbanan Sekecil Apapun itu Harus kamu Lakukan Dan ingat Bahagiakanlah Diri kamu Sendiri Sebelum Membahagiakan Orang lain Kalau dari Sisi keuangan Ada grafik Yang menanjak Di Sisi keuangan Seorang Libra Di hari Rabu ini Tetapi Kamu harus Keep and care Untuk masalah Keuangan Lebih baik Kamu itu Money control Daripada Money save Jadi Gini Artinya Ketika ada Uang Itu harus Kamu atur Untuk Pengeluaran Untuk Kebutuhan Untuk Keinginan Untuk Investasi Dan segala Macem Jadi itu Semua harus Kamu atur Sedemikian Rupa Sehingga Dari sisi Finansial Kamu Tidak Merasa Terbebani Kalau dari Urusan Asmara Sepertinya Yang kurang Dari hubungan Asmara Seorang Libra Adalah Seperti Lebah Yang Tidak Ada Ratunya Jadi Hubungan Kamu ini Terkadang Tidak Tau Kemana Arah Dan Tujuannya Mungkin Sudah Menjalani Kehidupan Asmara Yang Cukup Lama Tetapi Agak Terasa Hampah Karena Memang Ada Sesekali Waktu Yang Tidak Tau Kemana Arah Dan Tujuannya Kemana Target Hari Ini Seperti Apa Dalam Hubungan Asmara Seorang Libra Di Hari Rabu Tanggal 11 Maret Tahun 2020 Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiak Sagittarius Ada Kartu Five of Cups Kemudian Ada Kartu The Wheel Of The Fortune Di Sini Kalau Bisa Saya Lihat Saya Memberikan Nasihat Kepada Seorang Sagittarius Seperti Ini Cobalah Kamu Untuk Menikmati Proses Dari Kehidupan Kamu Kita Bisa Lihat Ada Kartu Will Of The Fortune Yaitu Kartu Untuk Berproses Coba Kamu Nikmati Proses Dari Kehidupan Kamu Meskipun Proses Itu Tidak Selalu Menyenangkan Dan Tidak Selalu Sesuai Dengan Harapan Kamu Tetapi Walaupun Kamu Melewati Proses Yang Begitu Sulit Semoga Kamu Tetap Kuat Untuk Menjalani Proses Tersebut Karena Kalau Tanpa Proses Tersebut Kamu Tidak Akan Sampai Kepada Tujuan Kamu Jadi Kamu Harus Menikmati Setiap Proses Di situ Ada Rasa Sakit Rasa Tersiksa Rasa Tertekan Rasa Pusing Rasa Stress Rasa Lelah Capek Dan Segala Macem Itu Akan Campur Aduk Di Dalam Proses Kamu Untuk Bertumbuh Maka Kamu Harus Punya Hati Yang Kuat Untuk Menikmati Proses Tersebut Kenapa Saya Katakan Untuk Menikmati Karena Walaupun Tidak Mengasihkan Tetapi Tetap Harus Kamu Nikmati Harus Kamu Syukuri Karena Kamu Masih Bisa Yang Namanya Berproses Jadi Jangan Terlalu Merasa Tertekan Dengan Proses Kamu Saat Ini Saat Kamu Jatuh Kamu Harus Lekas Bangkit Lagi Saat Kamu Tenggelam Kamu Harus Lekas Muncul Kepermukaan Lagi Jadi Jangan Terlalu Larut Dalam Sebuah Kesedihan Intinya Nikmati Prosesnya Kamu Pasti Bisa Dan Kamu Harus Kuat Untuk Mencapai Tujuan Kamu Dengan Proses Yang Tidak Mudah Oke Kalau Dari Sisi Keuangan Bisa Saya Katakan Di Hari Rabu Ini Fluktuasinya Agak Menurun Jadi Walaupun Menurun Kamu Harus Menghemat Pengeluaran Kenapa Saya Katakan Harus Menghemat Karena Fluktuasi Keuangan Kamu Agak Sedikit Menurun Daripada Biasanya Jadi Di Hari Ini Pemasukan Agak Sedikit Kurang Daripada Apa Yang Kamu Dapat Di Beberapa Hari Yang Lalu Kemudian Kalau Dari Sisi Asmara Sepertinya Ada Suatu Masalah Yang Memang Agak Sedikit Membebani Kamu Tetapi Kamu Tidak Bisa Mengungkapkan Kepada Pasangan Sebenarnya Masalah Apa Yang Terjadi Di Hubungan Asmara Kamu Itu Cuman Bisa Kamu Pendam Sendiri Untuk Bisa Membicarakan Persoalan Kamu Dengan Pasangan Hal Ini Sangat Perlu Dan Sangat Kamu Butuhkan Di Dalam Kehidupan Asmara Kamu Untuk Seorang Sagittarius Di Hari Rabu 11 Maret Tahun 2020 Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Taurus Ada Kartu Five Of Swords Dan Kemudian Ada Kartu Queen Of Wands Disini Kalau Bisa Saya Lihat Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Taurus Saya Sarankan Disini Memang Kamu Banyak Tekanan Disini Ada Satu Titik Satu Kupu Kamu Memang Orang Cantik Orang Imut Tapi Banyak Beban Masalah Yang Kamu Hadapi Disini Kalau Bisa Saya Lihat Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Taurus Sebenarnya Mau Sampai Kapan Kamu Selalu Melihat Sisi Negatif Daripada Diri Kamu Sendiri Kenapa Kamu Selalu Menilai Kejelekan Kamu Sendiri Kenapa Kamu Selalu Menilai Sisi Negatif Kamu Sendiri Kenapa Kamu Tidak Menilai Sisi Positif Dari Kamu Dan Kamu Menyukuri Sisi Positif Dari Kamu Kenapa Yang Kamu Lihat Itu Sisi Negatif Kamu Bukan Sisi Positif Kamu Memang Saya Katakan Tidak Salah Melihat Sisi Negatif Diri Kamu Tetapi Kalau Kamu Menjadikan Sisi Negatif Itu Untuk Mengeluh Untuk Apa Ya Aduh Kayak Gini Kehidupan Itu Tidak Ada Gunanya Jadi Lebih Baik Kamu Melihat Sisi Negatif Kamu Atau Lebih Tepatnya Bahasa Halusnya Adalah Kamu Melihat Sisi Kekurangan Kamu Untuk Bisa Kamu Jadikan Suatu Lecutan Semangat Untuk Kamu Maju Kedepan Jadi Kamu Melihat Sisi Negatif Kamu Untuk Memperbaiki Arah Dan Tujuan Kamu Itu Kemana Jadi Usahakan Di hari Rabu Ini Jangan Melihat Sisi Negatif Tapi Lihat Sisi Positif Dan Syukuri Apa Yang Kamu Punya Itu Jauh Lebih Bermanfaat Untuk Kehidupan Kamu Terutama Di hari Rabu Tanggal 11 Maret Tahun 2020 Dan Ingat Kalau Dari Sisi Keuangan Agak Sedikit Membaik Tetapi Harus Diperhatikan Jangan Terlalu Gatal Ketika Kamu Megang Uang Jangan Terlalu Boros Kamu Perlu Menabung 100 200 300 Untuk Kamu Simpan Jika Sewaktu Waktu Ada Kebutuhan Yang Tidak Terduga Kalau Dari Sisi Asmara Kamu Cuekin Sisi Asmara Kamu Itu Masih Belum Terlalu Penting Sebenarnya Untuk Kamu Pikirkan Karena Kondisi Asmara Kamu Masih Dalam Keadaan Yang Tahun 2020 Oke Setelah Zodiac Taurus Ada Zodiac Pisces Disini Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Pisces Ada Kartu Five Of Wands Dan Ada Kartu Two Of Wands Disini Artinya Apa Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Pisces Tidak Biasa Biasanya Di Hari Rabu Ini Seorang Pisces Emosional Disini Kalau Bisa Saya Lihat Pisces Sangat Emosional Sekali Di Hari Rabu Memang Semua Orang Punya Emosi Dan Tidak Salah Sebenarnya Kalau Kamu Emosi Chess Pisces Memang Tidak Salah Semua Hal Yang Kamu Lakukan Di Hari Ini Membuat Kamu Emosi Memang Tidak Salah Tetapi Memang Kamu Harus Mengatur Yang Namanya Emosi Kamu Jadi Kamu Harus Memanajemen Emosi Kamu Jangan Sampai Emosi Kamu Ber Impact Negatif Terhadap Diri Kamu Emosi Itu Bukan Cuman Marah Terkadang Emosi Meliputi Bahagia Sedih Kecewa Galau Gabut Berantakan Itu Juga Termasuk Emosi Makanya Saya Katakan Untuk Pisces Di Hari Rabu Ini Ada Kartu Five Of Wands Kamu Harus Memanajemen Yang Namanya Emosi Kalau Kamu Bisa Mengatur Emosi Kamu Dengan Baik Maka Kehidupan Kamu Di Hari Rabu Ini 2020 Ini Kamu Akan Lebih Baik Lagi Sehingga Kamu Tidak Merasa Sendirian Di Dalam Menghadapi Persoalan Kehidupan Yang Kamu Hadapi Saat Ini Kalau Dari Sisi Keuangan Agak Sedikit Memprihatinkan Cess Piss Memang Di Hari Rabu Ini Agak Sedikit Ada Penurunan Yang Tajam Artinya Ini Memaksa Kamu Harus Kembali Ke Habitat Kamu Yang Dulu Pernah Kamu Tapi Gak Krisis Krisis Banget Jadi Intinya Kamu Harus Agak Sedikit Prihatin Untuk Memenuhi Kebutuhan Dan Keinginan Kamu Tapi Gak Usah Khawatir Nanti Di Minggu Depan Kamu Pasti Akan Ada Perbaikan Keuangan Atau Hari Kamis Nanti Mungkin Akan Ada Perbaikan Keuangan Kalau Dari Sisi Asmara Untuk Seorang Piss Kes Kesalahan Kamu Kamu Hanya Terlalu Memaksakan Diri Kamu Untuk Menuruti Setiap Keinginan Pasangan Kamu Sehingga Terkadang Kamu Merasa Aduh Kok Harus Seperti Ini Harus Seperti Ini Jadi Usahakan Untuk Tegas Di Hubungan Asmara Meskipun Kamu Orangnya Lemah Dalam Kehidupan Asmara Tapi Kamu Harus Tegas Karena Kalau Kamu Tegas Kamu Akan Dihargai Oleh Pasangan Kamu Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Virgo Seperti Apa Ramalan Untuk Zodiac Virgo Di Hari Rabu Tanggal 11 Maret Tahun 2020 Ada Kartu Four Of Wands Dan Kemudian Ada Kartu Nine Of Cups Disini Kalau Bisa Kita Lihat Kondisi Seorang Virgo Di Hari Rabu Ini Sepertinya Kok Agak Gimana Ya Agak Merasa Kok Hidup Virgo Kok Gini Gini Terus Gitu Ya Kok Gini Ya Kok Sepertinya Gak Ada Perubahan Gitu Jadi Virgo Ini Agak Sedikit Belum Bisa Move On Dari Yang Namanya Masa Lalu Sebenarnya Gini Untuk Kamu Seorang Virgo Jadikan Masa Lalu Itu Untuk Proses Kamu Belajar Kalau Kamu Terjebak Di Dalam Sebuatu Kehidupan Di Masa Lalu Atau Kesalahan Yang Kemarin Tidak Kamu Jadikan Bahan Evaluasi Ya Kamu Gimana Ya Akan Gak Bisa Melangkah Maju Kedepan Seharusnya Kamu Kemarin Melakukan Kesalahan Oke Kamu Kemarin Memang Melakukan Kesalahan Kemarin Memang Masih Belum Bisa Move On Tapi Kamu Harus Jadikan Itu Suatu Semangat Suatu Spirit Untuk Kamu Bisa Menatap Masa Depan Kamu Ingat Kaca Depan Itu Lebih Besar Daripada Kaca Sepion Jadi Masa Depan Kamu Lebih Cerah Daripada Masa Lalu Kamu Jadi Yang Harus Kamu Perjuangkan Adalah Masa Depan Kamu Jadikan Masa Lalu Adalah Proses Untuk Belajar Demi Mencapai Masa Depan Kamu Itu Adalah Hal Yang Terpenting Terutama Di Hari Rabu 11 Maret Tahun 2020 Kemudian Kalau Dari Sisi Keuangan Bagaimana Dari Sisi Keuangan Virgo Kamu Harus Mencari Tambahan Karena Sumber Rezeki Kamu Tidak Cuma Satu Kamu Masih Bisa Mencari Sumber Rezeki Yang Lainnya Sehingga Kamu Perlu Tambahan Untuk Memaksimalkan Potensi Kamu Dalam Kondisi Finansial Tetapi Sayangnya Kamu Agak Malas Untuk Memaksimalkan Potensi Kamu Dalam Keadaan Finansial Yang Seperti Ini Kalau Dari Kondisi Asmara Sebenarnya Masih Cukup Datar Datar Masih Sama Hari Senin Selasa Yang Kemarin Jadi Tidak Terlalu Banyak Masalah Dalam Hubungan Asmara Kamu Mungkin Ada Masalah Sepele Telat Ngabarin Atau Jatingannya Agak Monoton Yaitu Wajar Sekalilah Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Virgo Di Hari Rabu Tanggal 11 Maret Tahun 2020 Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Geminos Atau Sikembar Disini Ada Kartu The Sun Oke Berarti Ada Pencerahan Begitu Ya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Gemini Tapi Ada Kartu Seven Of Pentacles Disini Seperti Apa Kondisi Seorang Gemini Di Hari Ini Sebenarnya Gemini Seperti Ini Kalau Dari Kondisi Asmara Ya Sebenarnya Kamu Memang Agak Terlalu Dominan Sehingga Ada Rasa Kejenuhan Di Dalam Hubungan Asmara Usahakan Untuk Jangan Terlalu Egois Untuk Memaksakan Kehendak Kamu Harus Dituruti Oleh Pasangan Kamu Ingat Pasangan Kamu Itu Manusia Yang Dia Juga Punya Perasaan Jadi Ketika Dia Tidak Merasa Nyaman Dengan Kehendak Kamu Yang Harusnya Kamu Memaklumi Jadi Kamu Tidak Usah Ngambek Ngambek Terus Kalau Kamu Sering Ngambek Itu Malah Akan Membuat Hubungan Asmara Kamu Semakin Kacau Dan Ini Tidak Boleh Terjadi Karena Kalau Kamu Terlalu Sering Yang Namanya Ngambek Nanti Hubungan Asmara Kamu Akan Bermasalah Jadi Jangan Sampai Kamu Sering Ngambek Ngambek Jangan Sampai Tidak Boleh Tidak Boleh Ngambek Dengan Pasangan Harus Ada Rasa Sayang Rasa Kasih Rasa Saling Terbuka Dan Ketika Ada Masalah Dibicarakan Berdua Untuk Dicari Yang Namanya Solusinya Oke Kemudian Kalau Dari Sisi Lain Juga Dari Sisi General Juga Jangan Terlalu Egois Menerima Nasib Yang Baik Baik Aja Terus Kemudian Nasib Yang Buruk Kamu Tidak Mau Terima Tidak Boleh Seperti Itu Tidak Boleh Karena Kita Hidup Sebagai Manusia Itu Harus Menerima Nasib Yang Baik Dan Ada Nasib Yang Buruk Kodok Dan Kodarnya Kita Sudah Ditentukan Oleh Yang Di Atas Tuhan Yang Maha Esa Jadi Kita Harus Menerima Segala Itu Semua Kalau Kita Dapat Nasib Yang Baik Kita Harus Bersyukur Kalau Kita Dapat Nasib Yang Kurang Baik Kita Harus Berusaha Untuk Memperbaiki Kenapa Kok Bisa Ini Kurang Baik Berarti Ada Kesalahan Kenapa Ini Kurang Rabu Ini Harus Berani Menghadapi Masalah Yang Kamu Hadapi Kalau Dari Sisi Keuangan Sepertinya The sun Tidak Terlalu Ada Masalah Memang Terkadang Ada Banyak Hal Yang Ingin Kamu Beli Tetapi Kamu Masih Agak Sedikit Ragu Beli Tidak Ya Beli Tidak Ya Jadi Itu Masih Kamu Pikirkan It's Oke Tidak Masalah Sementara Kalau Finansial Kamu Balas Tidak Masalah Kamu Beli Keinginan Kamu Tapi Kalau Kamu Rasa Keadaan Finansial Kamu Tidak Memungkinkan Lebih Baik Keinginan Kamu Untuk Belanja Online Atau Beli Ini Beli Itu Agak Sedikit Kamu Tahan Dulu Ini Adalah Ramalan Untuk Gemini Di Hari Rabu 11 Maret Tahun 2020 Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Ada Kartu Eight Of Wands Dan Di Hari Rabu Ini Agak Terlalu Rapuh Tetapi Walaupun Cancer Ini Terlalu Rapuh Ketika Disakitin Cancer Itu Sabar Nerimo Bertahan Jadi Berkata Cancer Meluk Kaktus Jadi Semakin Erat Kaktus Itu Dipeluk Maka Cancer Ini Akan Semakin Terluka Dan Tahu Kenapa Cancer Ini Masih Memaksa Bertahan Dengan Keadaan Yang Memang Tidak Berpihak Kepada Seorang Cancer Memang Tidak Salah Kamu Memaksakan Bertahan Tapi Apa Iya Kamu Mau Bertahan Dengan Kondisi Yang Seperti Ini Terus Ingat Kamu Punya Tujuan Yang Harus Kamu Capai Di Bulan Maret Ini Kamu Tidak Boleh Berada Dalam Keadaan Yang Seperti Ini Terus Kamu Harus Keluar Dari Keadaan Ini Tunjukkan Bahwa Kamu Bisa Untuk Melakukan Lebih Baik Daripada Ini Ingat Lihat Masa Lalu Sebagai Penghambat Untuk Kamu Maju Kedepan Kalau Dari Sisi Asmara Disini Masalahnya Adalah Kamu Ini Orangnya Tidak Bisa Marah Dengan Pasangan Walaupun Pasangan Kamu Melakukan Kesalahan Kamu Tetap Tidak Bisa Marah Karena Kalau Cancer Sudah Sayang Terhadap Satu Orang Maka Sayangnya Ini Agak Terlalu Over Dan Agak Terlalu Berlebihan Sehingga Kalau Bisa Saya Katakan Rasa Cinta Seorang Cancer Ini Ketika Dia Sudah Menemukan Orang Yang Tepat Maka Cinta Itu Akan Benar Benar Cancer Jaga Sampai Titik Darah Penghabisan Termasuk Dalam Kondisi Keuangan Ketika Dalam Kondisi Dia Memang Sedang Berhemat Mau Digoda Seperti Apapun Dia Tidak Akan Mengeluarkan Uang Spesial Untuk Memenuhi Hal Tersebut Oke Terakhir Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Ada Kartu The Strength Dan Ada Kartu King Of Wands Disini Kalau Bisa Saya Katakan Beberapa Hari Yang Lalu Memang Scorpio Diliputi Oleh Yang Namanya Depresi Tetapi Depresinya Seorang Scorpio Itu Bukan Berarti Menyerah Bukan Berarti Dia Kurang Keimanan Bukan Berarti Dia Jauh Dari Tuhan Tetapi Depresinya Seorang Scorpio Itu Menyadari Bahwa Dia Terlalu Menghadapi Masalah Itu Sendirian Jadi Agak Sedikit Stres Ya Wajar Sekarang Coba Kalau Kamu Menjalani Hidup Kemudian Ada Masalah Dan Kamu Menyelesaikan Itu Sendirian Tidak Ada Bantuan Dari Siapapun Pasti Kamu Juga Akan Mengalami Kondisi Yang Sama Dengan Seorang Scorpio Jadi Hal Ini Adalah Hal Yang Sangat Wajar Untuk Kamu Terhadap Diri Kamu Diri Kamu Itu Adalah Diri Yang Luar Biasa Kamu Punya Kemampuan Tetapi Kemampuan Kamu Itu Masih Kamu Tidur Kan Jadi Seperti Singa Yang Lagi Tidur Kamu Punya Kemampuan Yang Luar Biasa Tetapi Tidak Bisa Kamu Maksimalkan Sampai Dengan Detik Ini Jadi Saran Saya Ketika Kamu Akan Mencapai Kepada Harapan Kamu Kamu Harus Bangun Dari Rasa Malas Dari Rasa Yang Tidak Enak Dari Rasa Yang Agak Sedikit Lesu Menghadapi Keadaan Kamu Punya Potensi Yang Hebat Untuk Mewujudkan Kehidupan Yang Lebih Baik Lagi Hanya Saja Kamu Tidak Bangun Sekarang Untuk Mewujudkannya Sekarang Juga Kalau Kamu Masih Seperti Ini Terus Masih Tertidur Ya Jangan Harap Kau Bisa Mencapai King Of Ones Atau Titik Harapan Kamu Atau Titik Tujuan Kamu Jadi Semua Kembali Kepada Diri Kamu Mau Berubah Atau Tidak Kalau Dari Sisi Keuangan Bisa Saya Katakan It's Okay No Problem Tidak Terlalu Ada Masalah Yang Terpenting Adalah Ketika Kamu Yakin Bahwa Apa Yang Kamu Yakin Benar Maka Dalam Kondisi Kelebihan Karena Untuk Seorang Sokorpio Dia Sedang Fokus Terhadap Bilinya Sendiri Jadi Agak Sedikit Cuek Dengan Hubungan Asmara Jadi Tidak Heran Kalau Kamu Yang Punya Pasangan Seorang Sokorpio Terkadang Dia Tiba-tiba Cuek Berarti Dia Sedang Memperbaiki Personalitinya Oke Ini Adalah Ramalan Untuk Zodiac Sokorpio Di Hari Rabu Tanggal 11 Maret Tahun 2020 12 Zodiac Sudah Saya Bacakan Dan Buat Kamu Yang Baru Menemukan Channel Zodiac Harian Saya Mohon Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Zodiac Harian Bantu Channel Zodiac Harian Untuk Terus Berkembang Untuk Bisa Memberikan Ramalan Ramalan Terbaru Setiap Hari Dan Perlu Kita Ketahui Bersama Bahwa Zodiac Harian Satu-satunya Di Indonesia Akun Zodiac Yang Paling Aktif Di Tiga Platform Sosial Media Di Instagram At Ramalan Underskot Zodiac Mu Di Facebook Zodiac Harian Dan Di Channel Youtube Zodiac Harian Satu-satunya Di Indonesia Yang Paling Aktif Dan Buat Kamu Yang Mau Request Konsultasi Setelah Pribadi Itu Gratis Sama Sekali Tidak Dipungut Biaya Tetapi Memang Proses Kita Mengutamakan Pesan Yang Lebih Masuk Terlebih Dahulu Jadi Buat Jadi Kita Memprioritaskan Pesan Yang Sudah Masuk Lebih Dahulu Jadi Kalau Agak Lama Kami Mohon Maaf Dan Sekali Lagi Terima Kasih Sudah Menyimak Video Ini Jadikan Ini Referensi Ambil Positif Buang Negatif Resonate Tidak Resonate Semua Tergantung Moon And Racing Kamu Sekian Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Yang Selanjutnya